Ini aku gak tau ini siapa, yang jelas ada di situ, ada di kejadian itu. Dan beliau bilang, orang Kristen itu kan ibadahnya harus di gereja, ya kan? Kalau gak di gereja kan gak asah. Bukan di tempat lain. Ini kalau ibu bilang ini bukan gereja, berarti ibu gak asah ibadah di sini. Gak masalah. Dia bilang begitu. Bapak pun banyak loh ibadah yang dilakukan di rumah. Perempuan kalau sholat gak wajib ke masjid, bisa di rumah. Orang sakit, orang tua yang sudah jompo, janda-janda yang sedang dalam masa idah, tahlilan, syukuran, akikahan, maulid nabi, baca Quran juga di rumah. Kalau kita dilarang sama mereka, ibadah di rumah, gimana? Enak gak rasanya? Jelas gak enak kan? Rasanya dulu Rasulullah pernah membiarkan kepada umat non-muslim memakai masjid Nabawi sebagai tempat untuk melakukan kebaktian atau ibadah. Lah ini, orang Kristen-nya atau orang Katolik, saya gak tau ini perayaan Natalnya, dia tidak minta tempat, dia tidak minta makan, dia tidak mentah sumbang sika. Malu ngeliatnya bener ya. Saya orang muslim, tapi saya malu ngeliatnya. Gak ada toleransi sama sekali gitu loh. Toh mereka itu beribadah pak, bukan ngebom rumah warga. Kebangetan itu bapak ini. Ya, bikin malu. Salam, damai sejahtera untuk kita semua dalam nama Yesus Kristus. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan mendengarkan tentang muslim dan muslimah yang membelah hak-hak daripada orang Kristen. Saya tertarik, bahkan saya senang. Banyak umat muslim, ikut berkomentar, merasa malu, merasa sedih karena orang Kristen dihimpit, dilarang ibadahnya, karena kalau bukan di rumah ibadah, itu tidak sah. Karena kata ustadznya harus di gereja gitu ya. Padahal mereka ibadah di monas, ibadah di trotoar, ibadah di rumah juga. Orang Kristen tidak ada yang marah-marah. Tapi ketika giliran orang Kristen merayakan hari besar mereka, itu mereka kebakaran jengkot ya. Mereka cari masalah di situ. Nah teman-teman sekalian, padahal mereka diajarkan dalam kitab suci mereka bahwa agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Tapi mereka langgar. Ya mereka langgar ayat itu. Padahal mereka mengatakan kami adalah orang-orang yang diridui oleh Allah. Agama kami yang diridui oleh Allah. Kami pasti masuk surga. Tapi pada kenyataannya teman-teman sekalian, tidaklah demikian. Kalau mereka sudah percaya kepada agama mereka, mereka percaya bahwa Allah berkenan kepada mereka, harusnya mereka tunjukkan dengan sikap mereka. Dengan sikap toleransi mereka. Bukan intoleran. Ini kalau kita lihat justru, bukan orang yang beragama. Agama itu ada untuk menertipkan, untuk mensejahterakan, bahkan untuk mendidik orang, supaya berakhlak mulia. Tapi ini akhlaknya bobrok, akhlaknya hancur ya. Justru tidak ada kemanusiaannya sama sekali. Nah teman-teman sekalian, seperti apa penyampaian daripada kaum muslim dan muslimah ini? Mari kita langsung saja untuk simak videonya berikut ini. Ini yang kemarin ngomongin soal akum jenukum wali adin. Bisa komentar gak tentang ini? Baca dulu nih. Warga Cilebut Bogor beragama Kristen, diduga dilarang merayakan ibadah natal di rumah sendiri. Nih kejadiannya di sini nih, di kampung batu gede nih. Coba lihat. Nih baca ya. Saling bantah sama warga Cilebut tidak terhindarkan. Warga yang beragama Kristen merasa tidak diberikan fasilitas oleh kepala desa untuk beribadah. Sementara warga lainnya merasa keberatan. Rumah dijadikan tempat ibadah perayaan natal. Hah, malu gue. Kirain orang-orang kayak gini tuh udah musnah. Kirain pemikiran-pemikiran kayak gini tuh udah gak ada. Kalau kamu memang paham tentang lakum dinukum wali adin, kamu pasti tidak akan setuju dengan tindakan seperti ini. Saudara kita yang Kristen cuma mau ibadah di hari minggu yang bertepatan dengan hari natal tanggal 25 Desember. Kasian langsung ditegur, langsung diusir, dipermasalahkan. Padahal ibadahnya cuma 4 jam. Nah, ini aku gak tau ini siapa. Yang jelas ada di situ, ada di kejadian itu. Dan beliau bilang, orang Kristen itu kan ibadahnya harus di gereja. Kalau gak di gereja kan gak sah. Dia bilang begitu. Bapak Punten ya, yang tau sah atau tidaknya ibadah seseorang, umat tertentu, itu hanya dia dengan Tuhannya. Sama seperti kita. Yang menentukan sah atau tidaknya kita beribadah, sholat sekalipun, itu cuma Allah, Pak. Cuma Tuhan kita. Jadi sebaiknya kita jangan sotoy soal saat atau enggaknya. Bayangin kalau misalnya posisinya itu dibalik. Islam jadi minoritas, kita nih minoritas, dan tinggal di tempat mereka yang mayoritas Kristen. Misalnya. Ingat, kita banyak loh ibadah yang dilakukan di rumah. Perempuan kalau sholat gak wajib ke masjid, bisa di rumah. Orang sakit, orang tua yang sudah jompo, janda-janda yang sedang dalam masa idah, tahlilan, syukuran, akikahan, maulid nabi, baca Quran juga di rumah. Kalau kita dilarang sama mereka, ibadah di rumah, gimana? Enak gak rasanya? Jelas enggak enak kan? Kalau mereka tidak ada maksud lain selain hanya ibadah, kenapa kita harus ganggu? Toh, kalaupun kita diganggu juga, kita enggak mau kan? Ayo, generasi milenials, gen Z, dan yang lainnya, yuk, kita berhentikan sikap intolerans tersebut. Ya, di kita. Nah, berhenti di kita aja. Tumbulkan toleransi. Lakum dinukum, Wali Yadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi sebuah insiden tindakan intimidasi upaya pembubaran yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap orang-orang yang sedang merayakan Natal. Kronologisnya adalah, perayaan Natalnya dilaksanakan di rumah orang yang merayakan tersebut. Namun ada beberapa warga yang tidak terima dan berusaha membubarkan. Walaupun pihak kepolisian melalui pakapolres sudah mengklarifikasi bahwa ibadah Natalnya berjalan lancar dan dikawal sampai selesai. Tapi bukan itu poinnya. Yang mau saya tekankan berarti terbukti. Berarti nyata bahwa di Kabupaten Bogor angka intoleransi masih sangat tinggi. Kenapa? Karena di video, nanti saya upload videonya, si bapak-bapak yang ikut dalam upaya pembubaran ibadah Natal di rumah seorang tersebut, itu mengatakan bahwasannya, ibadah yang sahnya orang Kristen ya di gereja. Kalau nggak di gereja berarti nggak sah. Pertanyaan saya, sejak kapan Islam ini mempelajari sah dan tidak sahnya ibadah orang yang memiliki agama lain di luar Islam. Ini sudah bentuk daripada pelencengan terhadap nilai-nilai keislaman itu sendiri. Kembali, saya sebutkan sebuah historis. Saya sebutkan sebuah dalil. Bahwasannya dulu Rasulullah pernah membiarkan kepada umat non-Muslim memakai Masjid Nabawi sebagai tempat untuk melakukan kebaktian atau ibadah. Lah ini, orang Kristen ya, atau orang Katolik, saya nggak tahu ini peraya Natalnya, dia tidak minta tempat, dia tidak minta makan, dia tidak mentah sumbangsi, dan dia tidak minta untuk di apa ya? Untuk minta bantuan lah dari warga sekitar. Tapi kok dibubarkan? Tapi kok diintimidasi? Ada apa gitu loh? Kita ini berdiri atas dasar bineka tunggal ika sebagai dasar fondasi kita bersatu sesama umat manusia di Indonesia. Agama boleh beda, tapi jangan kemudian kita merasa paling dekat dengan Tuhan, kita ini merasa paling superior dengan agama kita, karena hari ini kita sedang berada dalam satu negara, negara kesatuan Republik Indonesia, yang menjunjung tinggi toleransi dan keberagaman. Jadi teman-teman, saya mau katakan, kita ini adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan yang sama, walaupun agama kita berbeda. Terima kasih. Bila hai fisa bilil hak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya negara Indonesia ini negara bertoleransi ya, tetapi dengan adanya video yang beredar ini, yang viral ini, saya jadi tahu bahwa Indonesia ini belum bertoleransi. ada salah satu warga atau masyarakat yang non-muslim merayakan hari kemenangan mereka seperti kitalah lebaran gitu. Di saat sedang beribadah disambilin bapak-bapak diajak ribut. Maksudnya apa ini pak? Toleransinya di mana? Gitu loh. Indonesia ini ya, Indonesia ini nggak cuma buat satu keyakinan. Gitu loh. Jadi kalau bapak-bapak nggak suka sama agama mereka atau apa yang mereka anut, minimal hargai lah. Ya. Toh mereka melakukan ini setahun sekalipun gitu loh. Seperti kita, Idul Adha, Idul Fitri. Kadang-kadang sholat ikhnya di luar, di lapangan, di tanah kosong. Ya sama seperti mereka. Biarkan beribadah. Masalah keterima atau nggak itu urusan mereka pak, sama Tuhan mereka. Malu ngeliatnya bener dah. Saya orang muslim, tapi saya malu ngeliatnya. Nggak ada toleransi sama sekali gitu loh. Toh mereka itu beribadah pak, bukan ngebombu rumah warga. Kebangetan itu bapak ini. Ya, bikin malu. Bener-bener dah.